Halo guys, oh my god, aku habis mandi, masih basah, sorry guys, habis mandi, masih basah banget, gak keburu hairdryer, oh my god, gelap gak sih, kalau aku terangin gini gimana, halo guys, oh my god, rambut aku masih basah banget ya, ini kayak kehujanan deh, weh rep kak, agak telat ya, sorry ya guys, kan aku bilang jam 8an, halo guys, aku habis beli soto betawi, aku lapar banget hari ini, eh malem ini, enak, ya emang ga disuapin, ga blei sendiri, makan apa, makan soto betawi guys, aku tuh tadi habis pergi guys terus baru pulang aku sempet-sempetin live gitu capek banget jadi aku rate hari ini 10 per 10 sesuai yang ada di X jangan lupa istirahat thank you, thank you, thank you malam kalian udah pada makan belum? udah deh, stop cek kodam, cek kodam stop guys kodam kamu kayaknya kodam ranca eket makan soto betawi guys terus kodamku kamu rip kok bisa jadi aku makhluk halus jadi tadi menyala oh my god iya guys ini lebih menyala daripada lili ya ini tuh artinya aku ada iman makanya menyala kayak gini kalian menyala kayak gini gak? abis keramas iya abis keramas makanya basah belom aku belum aku herdayer guys nanti aku herdayer abis makan soalnya aku lapar banget tetap tetap jidatnya menyala kalian harus rajin ibadah makanya biar menyala kayak gini makanya ini tuh cuma orang-orang tertentu yang jidatnya menyala kalau kalian rajin ibadah ya jidatnya pasti menyala sering baca kitab suci gitu guys menyala jidatku emang kamu sering ngerip lah ini buktinya apa? masih nanya apa sih tuyung-tuyung aku aku udah ini deh aku udah guli deh sama tuyung-tuyung itu khusus molly aja deh kalau aku enggak deh enggak 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 anti guys udah aku aku apa ya bacanya keringe banget cukup molly aja yang kayak gitu aku enggak sumpah ada ya orang yang kepikiran manggil tuyung is insane kamu cringe kamu cringe ya makanya jadi kalian jangan joke cringe juga dong kalau aku nge-joke cringe kalian jangan lanjutin dong sila sila banget jidatnya i know i know i know i know sonichi girl kenapa sonichi girl jidat jidat surga lucu jeśli lucu your or benar nanti, oke see you ya guys keceh aku tanggal 22 loh see you didat kemasukan senten kita mirip naik aku tahu itu youtuber ya waktu aku kecil aku nonton dia guys dia banyak di komen, tiktok juga bilang aku mirip naik kak naik emang emang mirip, iya kak thank you thank you thank you thank you ya makan apa lip, makan soto betawi guys good night, iya good night bobo dulu, ya boleh-boleh bobo dulu guys udah malam apa anda ini kurban apa lip, aku enggak kurban guys habis mandi ya, iya soalnya baru pulang juga tadi itu aku pergi buat foto-foto terus of course fotografer aku itu molly guys molly bagus guys foto-foto ini ya suka dia aku terus ya pokoknya kita ke banyak tempat lah foto-foto gitu cuma khusus fotoin aku doang sih baik ya mereka emang baik itu aspri-aspri aku guys aspri ini kan asisten artinya ya aku punya aspri guys aku cari deh googling satisfying gak denger ketikannya kan bener aspri guys pocok-pocok udah jadi aspri-aspri aku guys thank you, thank you, thank you, thank you mana hasil fotonya nanti guys kasih rahasia dong terus adalah jadi lapar makan-makan guys yang belum makan tapi ini aku udah habis sih cepet banget ya aku makannya lapar soalnya tadi terus aku ini apa sih beli bola ubi juga tadi enak banget aku besok tampil semangat ya semoga tampilnya lancar amin aduh aku jadi kayak keinget jaman-jaman covid gitu ya kan waktu itu kan masih kayak pake zoom gitu ya kan terus aku tuh kayak orangnya jarang on cam kalian juga gak sih orangnya kayak jarang on cam gitu pokoknya aku jarang on cam deh terus kayak akhirnya kan disuruh sama guru untuk on cam ya gegerah aku off cam mulu kan terus aku kayak alasan sinyalnya jelek bu disini kameranya gak bisa nih kameranya error bu pernah gak sih kalian kayak gitu ya ampun banyak alasan banget ya pasti off cam main game enggak sih kadang aku kayak off cam emang kayak emang gak mau diliat aja soalnya aku baru bangun tidur tapi aku emang ikutin gitu kalau aku kalau aku main game doang ya aku gak pinter dong guys ntar gak tau pelajarannya emang 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 keluar yuk abis ini keluar kemana game nomor 1 pendidikan oh my god jangan dicontoh ya guys orang kayak gitu no 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 pendidikan yang nomor 1 ya guys orang luar kan pada maju-maju karena pendidikan disana pada bagus-bagus banget guys makanya ayo dong guys menuju indonesia emas merdeka suka pelajaran apa suka pelajaran matematika suka pelajaran matematika ribka tadi aku wisuda selamat ya lulus dari lulus dari lulus dari SMP SMA atau SD atau TK tadi aku ke mall ada yang ini loh apa sih lulusannya di mall gaya kayak bisa aja kamu maksud kamu sendiri bisa lah lulus dari di trup kerry lucu 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 aduh aku sisiran deh Ripko besok sekolah oh my god kalian masih sekolah kenapa ada masih sekolah guys bukannya udah libur kenaikan kelas iya gak sih udah libur kenaikan kelas gak sih iya kan iya iya cenah Ripko naik menurutmu kalian tuh meragukan kenapa sih kenapa sih kalian selalu meragukan kayak iya jahat banget loh guys kalian punya trust issue apa sama aku pasti pasti ranking 30 dari 30 lucu 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 iya 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 sayang banget gak apa-apa next time kamu lebih usaha lagi ya biar bisa ini ini improve improve nilainya terus banggain orang tua iya 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 belajar matematika kayak gimana pakai logika aja sih kayak kalian mikir ini tuh masuk akal atau enggak kalau gak masuk akal berarti itu jawabannya salah nah gitu aja guys simple hidup itu simple aku 2009 tapi naik kelas 11 kok bisa itu namanya apa sih guys kalau skip kelas gitu berarti tandanya kamu pinter ya guys oh gitu lho sesuai feeling kadang matematika juga sesuai feeling ya guys coba ceritain kamu waktu audisi coba ceritain waktu audisi waktu audisi apa ya lupa sih ya pokoknya aku gak nyangka aja aku keterima guys terus gak nyangka juga ternyata orang tua aku mendukung aku banget aku kira kayak kayak gak usah lah ikut gitu-gituan ternyata mendukung guys aku speechless sama kayak aku dong sama kayak aku dong apa yang sama selalu dukungmu pura-pura lupa nih pasti ya emang lupa gimana sih pokoknya aku pake baju putih aku ingetnya itu terus ya aku ketemu Nala tuh temen pertama aku pas audisi siapa ya yang 312 hmm kayaknya kimoy deh iya kimoy ya ampun aku aku waktu pertama kenalan sama kimoy dulu guys ya aku kenalan sama kimoy dulu dia dia bilangnya gini apa ya kan aku pertama kali ya yang kenalan soalnya kayak yang lain tuh pada diem jadi aku kayak berinisiatif kayak mengenalkan diri aku gitu aku berani mencoba gitu mengenalkan diri aku terus aku coba nih ke Kimi halo nama kamu siapa oh nama aku Kimberly panggil aja Kim Kim Cenah yaudah aku panggilnya dia Kim waktu itu guys terus katanya kamu asalnya dari mana aku kan tanya gitu kan terus aku bilang eh terus dia bilang dia dari Jakarta terus aku jawab lagi kalau aku dari Bandung gitu udah yang aku inget gitu doang terus terus kepisah deh terus dipertemukan lagi deh oh begitu iya begitu guys olahraga favorit baseball baseball saru atau apa yang yang mirip-mirip baseball apa sih ini bola kasti apa sih ya softball softball ya 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 softball ya pokoknya kuncinya kalau pengen menang ya sekelompok sama yang jago-jago sih pasti menang aku jago oh ya 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 berarti kamu ya bakal dipilih sama aku buat jadi yang mukul terus sih Pokoknya Cari yang bisa mukulnya jauh Terus kayak Yang jago itu biasanya kayak Ditaro di Di belakang-belakang gitu Biar kayak Apa ya Poin-poin itu pas dia homerun Pada masuk semua segerombolan Gitu Bagus Bagus Kalau bola Suka gak? Bola apa dulu? Bola kan banyak Sepak bola Sepak bola Gak dulu ya Soalnya Kalau tentang perkakian gitu Main kaki Gak bisa sih guys Aku gak jago Tapi waktu itu aku pernah dibilang Kayak aku mirip Ronaldo Wati Eh bener gak sih guys? Jadi Jadi Ripka Wati Karena mungkin Karena Saking Apa ya Ya Kayaknya itu ejekan deh buat aku guys Walaupun Ronaldo Wati itu di filmnya Jago Tapi kayaknya itu Mungkin ejekan ya buat aku Basket atau Foley Ya soalnya Ya soalnya mereka kayak Muji-muji aku Padahal aku tuh Gak bisa guys Nendang tuh remet aku guys Nendang tuh remet Gak bisa guys Sisiran mulu Emang kenapa? Gak suka Yaudah aku sisiran terus Jadi keeper aja Iya sih aku Lebih suka jadi keeper aja deh Foley Tadi apa sih? Foley atau Apa? Suka sih Foley Karena Anime Anime Kesukaan aku Haikyu guys Jadi pas pelajaran Pelajaran Foley Aku kayak Oh my god Ini aku kayak Merasa aku jadi Hinata guys Kayaknya aku cocok deh Sama kageyama Ya gak sih? Terus apalagi ya? Hmm... Ya pokoknya Kayak ngangak banget lah Terus... Apalagi ya? Hmm... Oh iya temen aku Kan harusnya kan ada Kan ada Pembagian Main foley gitu kan Nama-namanya Ada yang service Blah-blah-blah Terus ada yang namanya Libero gitu ya Liber Apa sih? Temen aku malah Bilangnya tuh Balero Nih banget Kayak Balero-balero Terus udah dibilangin Bukan Balero Deh Asaan Terus dia tetep Kekeh gitu Kayak Apa sih orang Balero? Balero Ya kak Libero Aneh Balero-balero Aduh aku belum Nonton lagi guys Ya aku sih Dukungnya Gak bisa guys Karasuno deh Soalnya Aku suka Kaliyama guys Begitu Catur Hmm bisa Palingan Di skagmat Badminton aja Ya bisa Palingan Kena smash Mulu Ya 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 Taekwondo Aku gak pernah guys Cobain Kayak Taekwondo Gitu Kungfu Aku gak pernah Tuh Di sekolah Aku Dulu Ada guys pas SD kali ya ya yang SD tuh ada ex-kukungfu terus aku kayak aduh pengen deh kungfu terus ada juga karate tapi aku waktu itu daftar tuh karate terus tiba-tiba keterima aku kayak gak expect gitu kan bakal keterima kayak aku pikir gak bakal keterima terus pas keterima aku kayak cewek sendiri kayak oh my god gak mau kocak terus cewek sendiri aku kira aku bakal ada temen gitu terus aku kayak langsung mengundurkan diri kepada wali kelas aku waktu pas kelas 2 SD aku sampe nangis-nangis kenapa aku cewek sendiri sih jadinya aku gak jadi belajar ini apa sih namanya karate terus ganti jadi apa ya aku lupa deh jadi English Club gitu ya kalau English Club itu cuma main-main doang guys main kayak main kata aku pengen nyebut gamenya tapi tapi gak tau itu merek atau bukan jadi ya gitu lah kayak main kata gitu main susun kata guys jadi kayak kita punya beberapa huruf gitu nanti kayak langannya tuh gak boleh tau terus disusun-susun gitu gitu guys ya aku punya tuh mainannya itu aku punya geger aku kayak aku apalin ayat suci guys pokoknya setiap aku ibadah tuh disuruh apalin ayat suci terus dites sama guru gurunya guru pendampingnya terus kayak dapet apa ya namanya kartu ya pokoknya kartu gitulah pokoknya itu kayak jackpot banget oh my god kayak kalau kartunya tuh bisa ditukerin banyak hadiah terus aku dapet banyak banget mainan sumpah barang-barang lucu aku dapet secara gratis oh my god kayak oh my god kalau kalau ayat firman itu terlalu panjang gitu ya biasanya dapet kayak tiga gitu oh my god kayak jadi harus bener-bener menghafal jadi waktu itu aku bener-bener ambis ngafalin ayat firmannya ya kalian ada yang kayak gitu juga guys ada yang kayak gitu juga gak pokoknya itu kayak oh my god itu tuh aku masih kayak level kecek-kecek kalau orang lain tuh udah sampe kartunya tuh kayak oh my god gak ada abisnya terus kayak aku kan walau aku kecek-kecek gitu ya kan ada cici aku cici aku kan kayak ya kayak agak tertarik kali ya sama mainan-mainan gitu jadi cici aku kasih kartu-kartunya ke aku jadinya aku punya banyak gara-gara cici aku guys thank you cici tapi tapi aku juga banyak sih aku ngumpulin segini lah kocak terus ditambah cici aku ya jadi segini lah ditukar mainan asli iya dong guys gak tau deh pokoknya itu kayak oh kayak sedekah deh itu mainannya bagus-bagus sumpah kayaknya aku bisa jualin balik deh ih aku jadi jadi keinget juga waktu kelas kelas 5 atau kelas 4 gitu ya aku jualan pulpen guys kayak pulpen gel gitu tapi kayak bentuknya lucu-lucu jadi temen-temen aku pada suka aku jual satunya tuh 10 ribu terus laku terus cuman deh pembisnis handal jadi aku kayak apa ya waktu itu tuh aku tertarik banget sama berbisnis soalnya kayak aku bingung sama papi aku kenapa sih dia punya banyak duit gitu terus aku juga pengen punya banyak duit juga jadi aku kayak apa aku harus berjualan juga nih berbisnis biar dapet duit taunya lah aku ya itu karena aku paksa temen aku satu-satu sih biar beli ya tapi untungnya mereka baik ya mau beli jualan aku thank you guys ya wanita karir emang 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 moto aku dari SD itu emang hashtag fokus karir ma'il ma'il ya itu kan panutan aku juga ma'il masih jualan lah masih jualan gak ya enggak lah karena kok itu ceritanya itu pas kelas 4 sampai 5 SD gimana sih eh tunggu 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 jenny blackpink kayaknya pengen ini deh apa sih katanya mau beli pulpen aku guys katanya dia mau borong banyak oke berarti kita bacain podium ya guys makasih terima kasih oke hari ini yang ke 10 ada Kak Yosia Sipahutar makasih ya kak yang ke 9 ada Kak Rizky Pratama makasih ya kak ke 8 ada Kak Zervinda makasih ya kak yang ke 7 ada Kak Zil kasih ya kak yang ke 6 ada Banzek makasih ya kak ke 5 ada Ramadhaun Lizzy oke 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 apa sih ya kak yang ke 4 ada Kak Ferdin oke makasih ya kak yang ketiga ada Kak Hazik makasih yang ke 2 ada Kak Dahwa oke makasih yang ke 1 ada manusia thank you Kak manusia oke 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 dulu emang ya wanita karir gini berarti aku tuh kayak tanpa S3 marketing itu aku jualannya udah laku guys emang pesena wanita karir ya gini sih banyak yang beli ya oke guys segitu dulu live kali ini nanti aku kabarin lagi kalo mau live lagi ya thank you guys thank you thank you thank you thank you so thank you thank you thank you �ária by you for to to